Hakim Konstitusi Arief Hidayat marah dalam sidang lanjutan Sengketa Pilek 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi MK pada Kamis 2 Mei 2024. Arief Hidayat sebagai ketua panel 3 dalam sidang perkara 246 dengan pihak pemohon DPP PAN marah karena pihak prinsipal dari Komisi Pemilihan Umum KPU tidak ada satupun yang hadir dalam sidang yang digelar. Arief menegaskan bahwa KPU terlihat tidak serius dalam menghadapi sidang gugatan MK bahkan sejak Sengketa Pilpres sebelumnya. Pada awalnya, Arief memberikan pertanyaan mengenai kehadiran komisioner KPU untuk memberikan jawaban terkait gugatan pemohon dalam sidang tersebut. Tetapi, hanya pihak sekretariat dan kuasa hukum yang terlihat hadir dalam sidang. Pihak sekretariat menyampaikan bahwa KPU pada Kamis 2 Mei ini absen karena terdapat agenda lain di kantor. Arief pun menilai bahwa seharusnya semua komisioner KPU telah dibagikan tugas untuk hadir dalam masing-masing sidang panel Sengketa Pilek, termasuk panel 3 yang diwakili oleh Idham Holik. Perwakilan sekretariat KPU pun menjelaskan bahwa Idham Holik sedang menghadiri agenda teknis untuk persiapan pilkada, sedangkan Yulianto Sudrajat sedang menerima pihak-pihak dari provinsi. Diketahui, perkara 246 menyedangkan perkara gugatan yang dilayangkan oleh PAN atas dugaan kekeliruan hasil penghitungan suara di beberapa TPS di dua kabupaten, di Sumatera Selatan dan masing-masing Ogan Komering Ilir dan Lahat II. Sengketa itu menyangkut hasil pilek tingkat DPR kabupaten kota di dua daerah. PAN meminta kepada MK untuk melakukan penghitungan suara ulang karena suara mereka dinilai tidak konsisten antara C hasil dan D hasil kecamatan dengan D hasil kabupaten. Tim kuasa hukum PAN, Azhar Idham, mengatakan bahwa suara yang diperoleh PAN semestinya 3.868. Namun, ada pengurangan sekitar 155 suara yang diperkirakan berpindah ke Perindo. Terima kasih telah menonton!